Kejaksaan Tigi Bali menetapkan tiga pejabat Universitas Udayada sebagai tersangka, dugaan pungli penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap puluhan saksi dan menyita sejumlah dokumen. Tiga pejabat Universitas Udayada ditetapkan sebagai tersangka, dugaan pungli penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI mahasiswa baru, jalur mandiri tahun ajaran 2018-2019 sampai 2022-2023. Mereka adalah IKB, IMY, dan NPS. Ketiganya terlibat dalam kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru, seleksi jalur mandiri Universitas Udayada yang diduga ikut berperan terjadinya pemungkutan tanpa sadar kepada calon mahasiswa baru. Total pungkutan kepada calon mahasiswa sampai saat ini mencapai 3,8 miliar rupiah. Jumlah ini berpotensi meningkat karena pemeriksaan penyidik yang semakin intensif. Penyidik Kejati Bali masih akan memeriksa para saksi untuk mendalami peran masing-masing tersangka dalam kasus dugaan pungkutan dana SPI ini. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.